Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sonia Sugian. Pada hari ini tanggal 19 Agustus 2023, kita ada agenda koordinasi tentang layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah Provinsi Jawa Barat. Di mana program ini adalah program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bekerja sama dengan anggota Dewan DPR RI dari Praksi Partai Gokar dari Komisi 8, Ibu Haji I.C. Siti Dwi Puraisin. Dan pada kesempatan ini mengundang sekitar 100 peserta, khususnya para perempuan dari berbagai kalangan dan profesi, baik dari pendidik, dari kader, dari ibu-ibu penggerak PKK, tokoh nasarakat, dan beberapa perempuan-perempuan yang bergerak di bidang sosial. Nah tentunya program ini menjadikan program tahunan dari Kementerian PPPA. Mudah-mudahan program seperti ini bisa dilaksanakan lebih banyak lagi dalam pertahunnya, supaya bisa lebih memberikan pengetahuan dan penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang bagaimana cara kita untuk memberikan penanganan terhadap anak dengan penanganan yang khusus. Apakah itu anak-anak yang kena bullying, anak-anak yang kena kekerasan seksual, atau diskriminasi, dan sebagainya. Supaya kita paham apa dari materi tersebut, bagaimana penanggulangannya, dan bagaimana solusinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti acara ini dan semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Ya, alhamdulillah dari komisi 8 ya Bu ya, untuk menciptakan program baru dan otomatis juga pendanaannya mungkin begitu ya. Supaya bisa lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah kemudian untuk anak juga ada pelindungan saksi dan korban ya. Jadi kalau misalnya mau bikin laporan, jangan takut dan jangan ragu Pak. Ya jadi laporkan saja supaya ditangani dengan benar ya oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian juga sudah punya program yang sudah disosialisasi masyarakat supaya setiap kejadian yang berkaitan dengan anak terutama itu silahkan dilaporkan ada bagiannya di bagian PPA ya. Kemudian untuk tugas dan fungsi dari kementerian PPA itu banyak sekali ya. Ibu Lani ya luar biasa dari mulai ekonomi, KDRT, yang kemarin undang-undang TPKS yang luar biasa. Anggota Dewan kita sudah bisa memperjuangkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga bagi perempuan mempunyai payung hukum yang jelas bahwa setiap kali terjadi apa namanya terhadap apa namanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap kita itu sudah ada aturannya. Sudah ada undang-undangnya. Kemudian ada perlindungan anak, ada pemenuhan hak anak, ada kesejahteraan gender ya. Untuk kesejahteraan gender mudah-mudahan gender-gender. Karena ini kebanyakan gender nih Bu. Jadi sangat berharap ada program-program yang bisa meningkatkan untuk kemandirian ibu-ibu semua ya. Supaya kita itu bisa mempunyai, bukan kita ingin secara dengan laki-laki, tetapi kita bisa berkreasi, berkarya, dan berprestasi sama dengan laki-laki tanpa dibatasi oleh gender. Mungkin dua sesi sudah kita lewati, alhamdulillah acara koordinasi layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sudah selesai kita lalui, alhamdulillah mudah-mudahan acara ini bisa diadakan lagi Bu. Dan mudah-mudahan juga bisa diadakan tidak hanya setahun sekali. Supaya Ibu Lani juga bisa lebih sering ketemu dengan masyarakat Sumedang ya. Dan ibu-ibu juga lebih sering mendapatkan pencerahan gitu ya. Tentang bagaimana menangani tentang perlindungan khusus terhadap anak-anak. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya bisa kita terapkan di masyarakat ya ibu-ibu ya. Nah dan kita juga doakan supaya acara seperti ini dapat berlangsung bukan hanya kali ini saja. Supaya Ibu Haji Ijir kembali menjabat menjadi anggota Dewan di 2024 ke datang. Siap dukung ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah ibu ini semua konstituen ibu. Baik konstituen lama maupun konstituen baru. Perempuan berdaya. Anak terlindungi. Yang maju. Yang tepuk tangan yang meriah. Ibu izin saya pinjam. Baiklah ibu-ibu. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita sudah selesai melewati sesi ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu sekalian. Setelah ini kita foto bersama. Kemudian nanti ada suvenir dan ada kadedeh dari Ibu Haji Ijir. Tapi acara ini sebetulnya belum kita tutup nih. Siang hari makan kuaci. Makan. Makan bareng sama Bu Asih. Makan. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau sekalian Bu? Ya. Ya foto bareng dulu ya semuanya. Mungkin sebagian bisa jongkok. Ya gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Kebunan perdaya anak terlindungi. Indonesia maju. Perempuan perdaya. Anak terlindungi. Indonesia maju. Iya untuk selanjutnya. Sebentar. Pak Sugina. Ya. Bertiga dulu ya. Oh ibu ditanggung. Oh ibu ditanggung. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Yuk yang lain so. Menang 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 so. Selatan dulu ya. Selatan dulu ya. Yuk. Yuk. Selatan dulu. Yuk. Ibu pun tak dia semangat. Selatan cik cik. Selatan. Yuk. 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 kebetulan ini kan acara dari kementerian pemberian perempuan salah satu mitra dari kami kemisi 8 dan pengisian ini adalah sekarang perlindungan anak bersama dari kementerian pemberian perempuan yaitu paginasi yang hari ini diberikan ini ini memang hanya satu tahun satu hari jadi tahun kemarin Subang tahun sebelumnya Majelangka dan tahun ini sebutkan di Sumerang jadi perempuan ini memang disini dengan bagaimana untuk memerlukan perlindungan khusus bagi anak temanya ya itu memang bagaimana kekerasan juga temannya tergantung dalam setahun satu kalau kita ngomong ini kita 13 kemarin seluruh show dari Majelangka saya di sana di Majelangka 4 hari ke Sumerang 2 hari ke Subang 3 hari kembali lagi sekarang 2 hari 11 titik 2 titik akan dimusung kembali yaitu pemberian perempuan saya Akhirlani Ritonga saya PLT asisten deputi layanan anak yang memberikan perlindungan khusus dari deputi bidang perlindungan khusus anak kementerian PP dan PR ya jadi kegiatan ini merupakan kegiatan kemitraan dengan komisi 8 DPR yang memang punya program juga terkait dengan pemberian perempuan dan perlindungan anak kami kebetulan dari asisten deputi layanan anak yang memberikan perlindungan khusus deputi bidang perlindungan khusus anak punya program terkait dengan layanan terhadap anak yang memberikan perlindungan khusus jadi salah satu tujuan hari ini adalah untuk memberikan manfaat edukasi kepada masyarakat kita terkait dengan upaya perlindungan anak terutama khususnya untuk penanganan korban-korban dan kekerasan terhadap anak Sampai jumpa di bawah ёр� faham Terima kasih. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali paparan yang mereka sampaikan dan begitu antusias juga dari para peserta tadi memberikan pertanyaan, memberikan masukan dan beberapa keluhan tentang bagaimana penanganan khusus terhadap anak-anak. Salah satunya tadi ada beberapa pertanyaan dari guru tentang bagaimana perlakuan anak muridnya, kemudian dari ibu-ibu tentang perlakuan bagaimana anak-anaknya yang sangat ketergantungan dengan gadget. Dan beberapa permasalahan lagi yang terdapat di masyarakat yang sebetulnya dianggap sepele tetapi itu memerlukan perhatian yang khusus bagi kita terutama. Untuk kaum ibu, untuk kaum perempuan bagaimana cara kita memberikan solusi kepada mereka yang harus mendapatkan perhatian khusus supaya mereka itu bisa selayaknya dengan yang lain, tidak menjadi minder bagi orang yang kena bullying atau yang kena diskriminasi juga dia tidak menjadi putus asa tetapi dia tetap bersemangat supaya mereka tetap bisa setara dengan anak-anak yang lain untuk mengejar prestasi dan berada di tengah-tengah masyarakat dengan hak yang sama dengan hak yang sempurna. Ya mudah-mudahan acara seperti ini bisa diadakan lagi di daerah-daerah yang lain ya bukan hanya di Sumedang Hota barusan juga pesertanya dari beberapa kecamatan hampir 50% dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang ini terwakili. Tadi ada yang dari Situraja, dari Rancakanung, Pamulihan, Sukasari, dari Jatinangor, dari Paseh, luar biasa pokoknya antusias sekali. Semoga bermanfaat untuk semuanya, terima kasih. Terima kasih.